2023, kita memang, seperti saya sebelumnya jelas tadi, masih tetap fokus pada ketahanan pangan, itulah makanya ada paku 20% dana desa harus dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan. Saya tidak terlalu optimis, tapi juga tidak terlalu pesimis terkait dengan dampak global bagi urusan pangan untuk desa. Kenapa? Karena faktanya hari ini, urusan pangan masih sangat berlatih, sangat terkenali dan cukup terpenuhi. Kembali ke pemanfaatan limbah hutan, selesai sudah urusan energi yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga kenaikan energi yang secara global ini sangat menggelisahkan, itu sebenarnya kalau di desa tidak begitu perlu dikhawatirkan. Begitu juga terkait dengan urusan pangan dan lain-lain. Namun demikian, di 2023 kita memberikan stress-in juga di situ. Misalnya, di 20% ketahanan pangan, ini kita perhatikan betul, kita cermati betul. Di ABBDES, nanti akan kita lakukan matrikulasi dan kompilasi 74.961 desa. Itu ABBDES yang terkait dengan ketahanan pangan, itu kecenderungannya dipakai untuk yang model apa? Apakah model produktif atau model sarana? Karena sarana juga masuk ketahanan pangan, tapi langsung padahal yang bersifat produktif atau sarana. Dilakukan secara mandiri oleh desa atau melalui bumi desa, sehingga melibatkan seluruh warga masyarakat. Itu yang terkait dengan urusan ketahanan pangan. Kemudian urusan ekonomi, peningkatan ekonomi. Hari ini kita juga terus melakukan peningkatan kapasitas di desa wisata. Yang selalu saya katakan bahwa desa wisata lahir dari ikhtiar pelestarian alam. Jangan dibalik. Jangan niat membangun desa wisata. Tapi niatkan melakukan pelestarian alam lahirlah yang disebut desa wisata. Ini akan permanen. Akan memiliki keberlanjutan yang sangat tinggi. Karena apa? Misalnya, kalau kita bicara pelestarian alam, supaya sumber air tidak kering, burunya diawasi betul, dikola betul, tanamannya dipertahankan, tidak ada pembunuhan dan lain-lain, maka ketika bikin kolam renang, ketika bikin kolam pancing, ketika bikin apapun dari situ, tidak akan pernah sampai kapanpun kekurangan air. Karena burunya tertangani dengan baik. Dan itu semuanya kita recitkan pada pelestarian alam. Dampak dari pelestarian alam lahirlah yang namanya desa wisata. Nah, Alhamdulillah, para bikin ini sudah dipahami dan sudah banyak sekali kita temukan desa-desa wisata yang dibawa pengelolaan kundesa itu memang berangkat dari pelestarian alam. Beberapa yang saya datangin langsung, misalnya ada waduk yang dulunya biasa-biasa saja, kemudian bulunya diperihara, diatur, jemikan rupa tanamannya, disesuaikan dengan tanaman-tanaman yang bisa menahan air, menahan erosi, dan lain-lain. Nah, kemudian airnya jadi lebih bersih. Airnya menjadi bagus, meskipun hujan tidak, tidak kemudian jadi warna koden, dan seterusnya. Karena tanaman di atas sudah bagus. Akhirnya, meskipun musim kemarau, waduk itu tidak pernah kering. Dan setiap Sabtu dan Minggu, tidak kurang dari 5.000 sampai 7.000 warga masyarakat sekitar maupun luar daerah datang ke situ untuk menikmati keindahan alam. Nah, siapa yang kemudian berjualan, siapa yang menjaga parkir, karena ini dikelola oleh BUMDES, dan selalu kita katakan bahwa BUMDES sebesar-besarnya digunakan untuk kesatuan masyarakat, maka siapapun yang bergerak di situ tidak lepas dari warga masyarakat desa. Yang sering saya temukan misalnya, untuk kulinarnya, itu selalu RT. RT1 dikasih start ini, dengan kulinarnya ini. RT2 dikasih ini. RT3, PKK, apa lagi. Sehingga stikonus yang ada di pemerintahan desa itu memiliki tempat-tempat untuk menggerakkan ekonominya masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Nah, agregatifnya makin kemudian seluruh warga masyarakat desa itu akan merasakan dampak kehadiran desa wisata. Ini dalam konteks terbunuh. Yang kedua, kemarin di Merauke, saya sempat melaksanakan pandan raya, dan beberapa kebutuhan pengelolaan lahan secara komunal itu memang harus dipenuhi. Namun demikian, kementerian desa tidak memiliki keanggaran yang cukup untuk memenuhi itu. Akhirnya kita kolaborasikan dengan kementerian petangnya. Jadi, urusan misalnya, Al-Sinta dan sebagainya, yang sudah sangat butuh untuk pengelolaan lahan secara komunal, itu sudah mulai kita komodisikan dan sudah beberapa berhasil. Sehingga bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian tidak hanya diberikan kepada POKTAN atau GAPOKTAN, tapi juga diberikan kepada BUMDES. Kenapa? BUMDES akan lebih bermanfaat, karena BUMDES adalah badan publik. Sementara koperasi itu private. Koperasi tergantung pada anggotanya. Kalau operasinya bagus, yang diuntukkan anggota koperasi. Tapi kalau BUMDESnya bagus, terus pasti yang diuntukkan seluruh warga desa itu. Itulah makanya kemudian, kita terus melakukan komunikasi dengan lintas kementerian dan lembaga agar dukungan-dukungan yang terkait dengan program-program ekonomi, ketahanan pangan, dan lain-lain, itu diberikan kepada BUMDES. Dan BUMDES sudah statusnya seberbadan hukum, sah, dan dipayungi oleh undang-undang yang sangat kuat terkait posisi BUMDES, sebagai badan hukum publik. Itu terkait dengan ekonomi. Kedepan terus kita gerakannya. Kedua, terkait dengan SDM. Jadi dua hal yang terus menjadi fokus kita. Peningkatan SDM, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dua hal yang tidak bisa diposisikan mana satu, mana dua. Karena dua-duanya harus pada posisi satu. Tinggal, mana yang paling dibutuhkan oleh desa, oleh warga masyarakat. Nah, terkait dengan SDM, kita punya pertides. Kita punya, dalam pertides ada kebetulan menjadi salah satu anggota pertides adalah STAN. Yang hari ini sudah mendukung kami, membantu kami dengan menghasilkan sebuah sistem aplikasi anggota akuntansi untuk bumi desa, bumi desa bersama yang sudah didiskusikan secara lintas dengan AIA, asosiasi, AAI, asosiasi akuntan Indonesia dan asosiasi akuntan publik Indonesia, AAPI. Dan kita sudah ketemu berempat, bahkan berlima dengan user-nya, dengan customer-nya, yaitu asosiasi bumi desa, Kementerian Desa, saya hadir langsung, kemudian perwakilan dari bumi desa, Direktur, STAN, Kementerian Desa, Direktur STAN, kemudian asosiasi akuntansi Indonesia, AAI, kemudian asosiasi akuntan publik Indonesia, sudah ketemu bareng dan menyatakan bahwa hasil pengembangan STAN terkait dengan sistem akuntansi bumi desa sudah dinyatakan layak untuk dipakai seluruh bumi desa se-Indonesia oleh semuanya tadi, dan sudah kita, kemudian kita payungi dengan keputusan negeri. Sehingga, urusan pengelolaan bumi desa yang kemarin-kemarin banyak yang mengeluhkan terkait dengan sistem akuntansinya, kemudian ada tawaran dari berbagai pihak ketiga yang mau melakukan pendampingan dengan biaya tertentu, hari ini terjawab tanpa ada biaya sepeser pun, mereka berhak dan bahkan diwajibkan menggunakan aplikasi akuntansi keuangan yang sudah disusun oleh ekspertnya, ahlinya, dan diiyakan, dikomendasikan oleh dua asosiasi yang memang berkaitan langsung dengan urusan itu. Nah, ini juga upaya-upaya agar berbagai upaya peningkatan ekonomi ke depan bisa menjadi semakin bagus di 2023. kemudian terkait dengan peningkatan SDM, kita juga punya Pertidesk, di dalam Pertidesk terus dilakukan upaya-upaya pendampingan peningkatan sumber dan manusia di semua level, utamanya di level desa, melalui berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan KKN tematik, kegiatan pengabdian masyarakat, dan sebagainya, dan juga ada program yang kita sebut RPL Desa, Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa. Dan, hari ini saya sudah terus mengguletkan dan mengajak kepada Bupati Wali Kota untuk mengalokasikan APBD-nya di dalam memberikan beasiswa kepada Kepala Desa, Berangkat Desa, Pegiat Desa, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki untuk ikut kuliah, mengambil program S1, di berdua tinggi yang di ini, karena kita sudah punya sistem agar yang S1 seharusnya 4 tahun dengan RPL Desa, cukup 2 tahun sudah bisa menyelesaikan program strata 1. Kenapa? Karena seluruh pengalaman lapangan yang sudah dilakukan dengan kurun tahun tertentu yang disepakati, sudah bisa dikonversi menjadi SKS. Menjadi Kepala Desa satu periode, maka SKS-nya sedia untuk mata kuliah ini. menjadi pendamping Desa sekian tahun, dengan pengalaman sekian, dengan dokumen-dokumen bukti yang seperti ini, sudah bisa dikonversi menjadi mata kuliah ini sekian SKS, dan seterusnya sampai kepada total separuh dari kewajiban penemuan SKS. Sehingga hakikat RPL Desa sebenarnya sama dengan perkuliahan S1 biasa, regular, cuma cara makannya dibalik. Kalau kuliah S1 regular dari teori ke praktek, kalau SRPL Desa dari praktek kepada teori. Sehingga praktek-praktek bagus, berhasilannya, prestasinya, kemudian dia masuk kuliah untuk menarik, oh, teorinya seperti ini. Teori pembangunannya begini. Nah, kloplah. Sehingga pada efeknya sama antara S1 regular dengan S1 RPL hanya beda cara makan. Kalau cara makannya regular dari teori ke praktek, kalau cara makannya RPL Desa dari praktek ke teori. Tidak bisa supra-Desa sendiri tanpa keterlibatan Desa. Desa sebagai basis utama itu di sana ada goto-groyo, ada partisipatori keterlibatan warga masyarakat yang terus kita persolidasikan supaya semakin banyak warga masyarakat berlibat semakin transparan di dalam melakukan perencanaan pembangunan, melaksanakan pembangunan termasuk di dalam penyusunan RPBDES dan yang semula tampilan-tampilan di tempat-tempat umum RPBDES ringkasannya agak terlalu global sekarang sudah kita minta untuk lebih rinci lagi dengan ukuran-ukuran terbentuk sehingga seragam se-Indonesia sehingga setiap melihat itu orang tahu oh itu RPBDES oh itu RPBDES sekilat saja orang sudah tahu oh itu performa RPBDES jika mereka yang tertarik untuk desa ini sedang dibawa kemana bisa langsung berhenti kemudian mencermati dan mendalam begitu juga di dalam sistem pusdes musawana desanya juga kita berikan ruang yang lebih luas lagi bagi warga masyarakat umum yang semula hanya dihadiri oleh perwakilan lusun perwakilan kelompok masyarakat kelompok marginal kelompok miskin tokoh agama tokoh adat BPD nah sekarang kita buka ruas bagi warga masyarakat desa yang ingin hadir dipersilakan dan diberi ruang meskipun tidak diberikan kesempatan untuk berbicara karena apa? karena itu juga akan mengganggu proses tetapi paling tidak dengan hadirnya masyarakat di dalam setiap pusawaran desa meskipun dia bukan bagian dari komponen yang berat untuk diundang hadir dalam pusawaran desa ini akan membawa kepada sebuah suasana transparansi yang paling transparan di seluruh level pemerintahan jadi desa akan menjadi level pemerintahan yang paling transparan di setiap di semua level dimana hari ini misalnya saya pernah pengalaman jadi ketua DPD jadi kabupaten maupun ketua DPD provinsi itu sudah tidak transparan karena keputusan perda keputusan APBD itu hanya diputuskan dua pihak pemerintah dan DPR masyarakat tidak pernah tahu kalau teman masyarakat juga tidak bisa baca buku APBD karena memang DPR susah baca buku APBD apalagi warga masyarakat nah ini yang kemudian saya tidak ingin terjadi di desa makanya kita bikin sesederhana mungkin nah selain itu saya juga minta kepada STAN di hadapan AAI sama asosiasi akutan Indonesia sama asosiasi akutan publik untuk mencoba melakukan pengembangan pelaporan dana desa yang simpel jauh lebih simpel dari yang sekarang ada ini untuk merespon dan menandatlanjuti arahan Pak Presiden yang pernah menjanjikan akan membuat sesimpel mungkin laporan apa namanya dana desa nah ini akan lebih transparan lagi sehingga harapan kita ke depan para pemain-pemain yang ingin memanfaatkan kepala desa menakut nanti kepala desa itu tidak punya ruang lagi nah termasuk yang sedang kita terus perjuangkan hari ini adalah sesuatu yang sangat baru di 2023 yaitu 3% dana desa boleh dipakai untuk operasional pemerintah desa nah yang sedang saya perjuangkan saya sudah kirim surat ke Pak Mendagwi kirim surat ke BBKP karena kewenangannya di Pak Mendagwi bukan di desa saya usul agar laporan pertanggung jawaban pemanfaatan 3% dana operasional pemerintah dibuat dalam bentuk lupsum bukan edpos karena kalau edpos terlalu rumit dan itu nanti akan menjadi bumerang bagi kepala desa padahal hanya 3% tidak banyak tapi kalau nanti edpos kasihan kepala desanya ini yang terus juga kita perjuangkan agar Pak Mendagwi mengambil langkah pertanggung jawaban 3% tidak dalam bentuk edpos tapi dalam bentuk lupsum nah mudah-mudahan ini berhasil ini juga dalam rangka memberikan uang yang cukup kepada kepala desa karena Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya banyakan selama kurun waktu 7 tahun pemanfaatan dana desa dari keraguan yang sangat luar biasa awal-awal dana desa dibulirkan semuanya meragukan kalau desa mampu hari ini kita buktikan ternyata desa mampu mengelola dirinya mampu mengelola dana kepercayaan dengan perguliran dana desa dan dengan itulah maka saya membuat tagline sebagai wujud penghargaan kepada desa-desa di Indonesia dengan tagline desa bisa ini yang terus kita gulitkan karena kenyataannya desa bisa mengelola dirinya bisa merancana pembangunan dengan benar bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan benar dan baik kalau contoh anda disana sini kita harus melihat itu permasalahan SDM atau permasalahan kesengajaan nah kalau permasalahan kesengajaan untuk menyebabkan dana desa ya sudah kita gak mau tahu tapi kalau permasalahan ketidaktahuan kita harus dampingi betul supaya kelubuhan ketulusan yang kemudian ternyata berdampak pada masalah itu jangan sampai terjadi dan dihadapi oleh kepala desa dan perangkat desa saya keren demikian untuk 2023 mohon maaf kalau agak panjang kalau sudah tidak ada saya juga terima kasih karena ini sudah kering kemudian